Terima kasih Ibu Al-Mahumah Ibu Sinta Riantike Apabila saat ini arwah belum empat di alam surga bahagia Dengan doa yang selalu kita panjatkan Akan mengantarkan arwah belum jujur alam yang lebih berbahagia Dan juga proses kremasi akan berjalan lancar Jasad jasmani beliau yang terdiri dari empat unsur Akan kembali ke asalnya dengan kita kremasi ini Marilah dengan penuh kusuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Sang Yang Adi Buddha kita bawakan doa kremasi ini dengan hikmah Untuk mengawali pembawaan doa dan untuk mempersembahkan dupa Marilah kita menghormat sebanyak tiga kali dengan muka setengah badan Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga Dupanya dikumpulkan, ditantapkan di depan foto Buku puca baktinya dibuka halaman tiga Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maksa Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungnya Untuk arwah beliau Ibu Sinta Riyanti Kita puji, kita muliakan dengan pujian pandana Sebanyak tiga kali masing-masing Namo Sang Yang Adi Buddha Namo Sang Yang Adi Buddha Namo Sang Yang Adi Buddha Namo Tasha Baggawato Aratato Sama Sambudasat Namo Tasha Baggawato Aratato Sama Sambudasat Namo Sabe Bodhisattva Ya Maha Sattva Ya Namo Sabe Bodhisattva Ya Maha Sattva Ya Namo Sabe Bodhisattva Ya Maha Sattva Ya Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan Kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangga dengan pernyataan tisarana bersama-sama DUTY AJ TAHMAT DUTYAM FEER DUTYAM FEER DUTYAM FEER Sampai jumpa. Dibuka halaman 28. Kita akan bersama-sama mengulang kembali pejangan sang Buddha, nasihat sang Buddha. Yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga ini. Suta atau kotbah tentang penderitaan. Kita baca bersama-sama halaman 28 dan 30. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan dua setelah masa akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati. Setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan perut keramik. Haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati. Setelah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang tidak salah dan yang bodoh. Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tidak ada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tidak ada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap. Menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian. Seperti sapi yang dikirim ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disegap oleh kematian dan usia tua. Para pidaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini. Tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati. Karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap. Maka biarlah para pidaksana meratap. Kedamian pikiran tidaklah diperoleh melahir ratapan. Semangat dan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan bucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan. Maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telah hilang di dunia ini. Sesuai dengan karmanya. Harus kementar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya. Semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih. Ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci. Dan memandang orang yang meninggal. Kendalikalah kesedihamu. Renungkalah keberangkatan dari orang yang kau cintai. Dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarlah orang yang tetuh dan bijaksana. Menyingkirkan penderitaan sesepat angin meniup sesenggam kapas. Biarlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya. Membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin. Ia akan terperkai dan terbibas dari penderitaan. Mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari rintangan halangan. Maupun bebas dari mimpi buruk. Alaman 32. Sa'ir kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga suruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek. Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan. Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semangnya berkat kekuatan buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek. Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan. Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek. Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan. Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek. Bukunya dikutuk. Dikumpulkan bukunya. Marilah kita bersama-sama akan memberi hormat dengan menaburkan buna di atas peti jenazah. Sambil kita iringi dengan nenpok. Namo Amin Tawang 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 Namo Amitokou Namo Amitokou Marilah kita senak dalam sikap ning, sikap meditasi Kita akan panjatkan doa dan harapan untuk Ibu Almahumah, Ibu Sinta Sifat dan masyarakat para makhluk suci Dengan perasaan sedih kami akan melepas, akan mengkremasi, akan menyempurnakan jasa jasmani beliau Almahumah Sinta Riantike Dengan kekuatan doa-doa yang beberapa hari ini kami panjatkan Dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam belu semasa hidupnya Dengan kekuatan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir Apabila saat ini Almahumah belum menempati alam yang berbahagia Semoga pelimpan jasa doa dari semua pihak ini akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia Dan juga keluarga yang ditinggalkan merelakan mengikhlaskan kepergian Almahumah menuju alam yang lain Kami ucapkan selamat jalan Ibu Almahumah Semoga jalan yang kololi terang dan lapang dan keluarga besar segera bisa mengikhlaskan kepergianmu Sabi Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu 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 Demikianlah rangkaian pembawaan doa krimasi Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak tiga kali Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Terima kasih Namo Amitofo Namo Amitofo Terima kasih Terima kasih